Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel youtube saya dan apa kabar semuanya semoga sehat-sehat selalu ya sebelum nonton video ini saya ingatkan lagi untuk jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya yuk lanjut pada video saya di kesempatan kali ini saya akan menunjukkan caranya membuat sesuatu yang berguna dari barang seadanya lebih mirip daur ulang sih nah kita akan membuat wadah toples cantik dan sederhana silahkan jika ingin menyiapkan alat untuk mencatatnya sudah siap? siap ya oke di depan saya ini sudah ada bahan-bahannya yang harus dipersiapkan sebelumnya di pojok sana kita lihat ada wadah bekas yang tulisannya Herbalife wadah itu adalah salah satu bahan yang nantinya akan jadi bahan utamanya wadah ini nantinya akan dikupas kertas label penutup kemasannya sehingga menjadi wadah polos yang bisa dihias nantinya ini bukan promosi ya kenapa wadah ini yang saya pilih? karena saya mengkonsumsi Herbalife jadi wadah bekasnya paling banyak di rumah daripada bingung mau diapain saya pikir lebih baik digunakan kembali sebagai sesuatu yang bermanfaat bahan kedua adalah disini saya menggunakan sisa wall sticker yang nantinya akan digunakan sebagai salah satu hiasannya dan disini bahan ketiganya adalah barekat atau double tape ada juga bahan keempatnya gunting yang kelima adalah karton polos bisa juga menggunakan kertas HVS atau sticker made kertas ini nantinya untuk di print nama atau mencetak nama fungsi penyimpanannya misalnya tempat jarum ya ditulis tempat jarum akan ditempel ke wadah itu nantinya disini nanti bisa ditempel oke langkah pertama yang kita lakukan adalah mengupas kertas atau label wadahnya agar wadahnya terlihat polos dan mudah dihias sesuai dengan yang kita inginkan kupas hingga bersih jika ada yang susah dibersihkan bisa ditinggalkan saja nanti itu yang akan ditutup oleh wall sticker langkah selanjutnya adalah mengukur panjang wall sticker wall sticker bekas ya sesuai dengan panjang yang kita inginkan saya ingin menempelkan sticker ini memanjang dari atas ke bawah seperti ini setelah diukur dan panjangnya disesuaikan kemudian digunting setelah digunting kita buka stikernya kemudian kita rekatkan ke wadahnya saya akan merekatkan pada bagian yang dianggap perlu ditutupi supaya terlihat rapi dan cantik oh ya jangan lupa pastikan juga wall sticker-nya bisa merekat kuat agar tidak mudah lepas saya tinggal nge-print dulu ya untuk mencetak nama wadahnya dan kemudian siapkan juga kertas yang tadi sudah di print atau dicetak nama dan fungsi isi dari wadahnya ini ada contohnya ya kita gunting sesuai dengan ukuran yang kita buat ukurannya bebas ya sesuai dengan selera masing-masing bisa memanjang atau melebar atau bisa juga sama seperti yang saya buat dan kebetulan wadah ini sudah saya gunakan sebagai tempat gula pasir jadi nama yang saya ingin merekatkan adalah gula pasir selanjutnya kertas tadi setelah digunting saya akan merekatkannya ke wadahnya tapi dengan menggunakan double tape ini saya ukur double tape-nya sesuai dengan ukuran kertasnya kemudian saya rekatkan ke wadahnya seperti ini saya ingin meletakannya di tengah-tengah sini menurut saya ya agar tampak cantik dan seimbang cantik bukan berikut ini saya sertakan juga tips-tips cara merawat toples daur ulang ini selamat menikmati demikianlah video ini saya buat entah ini video tutorial atau bukan tapi yang penting semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dalam memanfaatkan barang-barang bekas yang sebenarnya kalau dibuang itu sayang ya oke sekian dulu tutorial dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe-nya jika menurut kalian ini bermanfaat silahkan bagikan kepada teman-teman Anda sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.